Intro Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pembangunan Masjid Nabawi di Madinah Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid Satu Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam Karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah Tahun Hijriah Kelak pada masa kekholifahan Umar bin Khotob, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah Yang dimulai dari bulan Muharram Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati satu Muharram sebagai Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis Maka sah digunakan sebagai tempat sholat Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing Sebagai mana disebutkan dalam hadis sohih yang diriwayatkan Abu Daud nomor 184 Rasulullah pernah bersabda Silakan sholat di kandang kambing karena disana mendatangkan keberkahan atau ketenangan Setelah beberapa hari tinggal di Madinah Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi Jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat Namun masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah Atas petunjuk dari Allah SWT Unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayu Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil Dua anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zuroroh Apakah kalian berdua membeli tanah ini? Aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan Masjid Anda tidak perlu membelinya wahai Rasul Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda dengan senang hati Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki Maaf sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak Akhirnya tanah milik Suhail dan Sahil resmi dibeli oleh Rasulullah Sebelumnya tanah tersebut biasa digunakan sebagai tempat mengeringkan kurma Kesokan harinya Rasulullah memulai proses pembangunan Masjid Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan tanah dengan menebang pohon kurma Lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat lokasi pembangunan Masjid Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika pembangunan kurma ini ditebang Lalu kuburan tua itu dipindahkan ke tempat lain Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun Masjid Baik wahai Rasul, akan segera kami bereskan semuanya Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan Beliau membantu para pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan pondasi masjid Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau Namun beliau tetap bersikeras untuk membantu Tidak jauh dari lokasi pembangunan, beberapa pekerja tampak ada yang lesu dan tidak bersemangat Hai kawan, lihat yang dilakukan Rasulullah itu Aku sungguh merasa malu pada diriku sendiri sekarang Jika hanya duduk dan melihat sedangkan Rasulullah terus bekerja Kita benar-benar telah berbuat zalim Baiklah, mari kita kumpulkan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya Ayo, semangat! Mereka mulai bersyair untuk menambah semangat dalam bekerja Rasulullah juga terus memompah semangat para pekerja Jika semangat mereka mulai mengendur Sesungguhnya, pikulan orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid Lebih baik dari pikulan orang-orang yang membawa kurma dari khawibar Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat Maka, berikan rahmat dan ampunan bagi kaum ansur dan kaum hajirin Seorang sahabat bernama Amr bin Yasir menarik perhatian beliau Ia terlihat bekerja lebih keras daripada sahabat yang lain Wahai Amr, mengapa engkau tidak seperti teman-temanmu yang hanya mengambil satu buah batu bata? Aku menginginkan pahala lebih dari Allah, wahai Rasul Wahai Putra Sumaya, orang-orang mendapat satu pahala Engkau mendapat dua pahala Masjid Nabawi di awal pembangunannya didirikan dengan sangat sederhana Pundasi masjid berasal dari bebatuan yang keras Dindingnya dari batu bata yang dibuat dari tanah liat Tiang-tiang masjid berasal dari batang kurma Sedangkan untuk atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma Masjid Nabawi memiliki tiga pintu masuk yang dibuat dengan sederhana Pintu yang seringkali dimasuki oleh Rasulullah adalah pintu yang berada di arah timur Atau disebut juga Bab Uthman atau Bab An-Nabi Sedangkan pintu yang berada di sebelah barat dinamai Bab Atikah Lalu pintu ketiga yang berada di sebelah selatan dinamai Bab Umar Selama kurang lebih 12 hari akhirnya pembangunan masjid Nabawi Rampung dengan penampakan yang sederhana Masjid ini juga belum dipasang lantai Jadi kaum muslimin sholat dengan beralaskan tanah Bahkan pintu masjid dibuat dengan sangat sederhana Tidak semua dari kaum muhajirin bisa membangun rumah di Madinah Hal ini disebabkan karena harta yang mereka miliki Telah dirampas oleh kaum kafir kurois sewaktu berhijrah Oleh sebab itu, sebagian dari kaum muhajirin terpaksa tinggal di serabi masjid Nabawi Mereka disebut sebagai Ahlu Sufah atau orang yang tidak memiliki rumah Rasulullah sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muhajirin Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menyesuaikan diri hidup di tempat yang baru Apalagi mayoritas penduduk Mekah adalah pedagang bukan petani seperti penduduk Madinah Disinilah tugas Rasulullah untuk membina para Ahlu Sufah dibantu dengan para sahabat lainnya Tidak hanya menampung para Ahlu Sufah Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi antar sahabat Arena latihan bela negara Tempat pengobatan orang sakit Bahkan sebagai tempat tahanan Setelah Masjid Nabawi berdiri Rasulullah membangun ruangan sebagai tempat tinggal istri-istri beliau Letaknya di perkampungan Bani An-Najar Yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi Ruangan ini dibangun dengan material yang sama yang digunakan dengan pembangunan masjid Meskipun ruangan dibangun dengan sangat sederhana Saudah dan Aisyah tidak mengeluh sedikitpun kepada Rasulullah Mereka belajar dari Rasulullah untuk hidup sederhana di dunia yang akan mereka tinggalkan Demikianlah akhir kisah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita berlomba-lomba dalam beribadah, beramal solih, dan bekerja dengan niat mencari keridon Allah Dan kedua, barang siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga Wawlawaklam bisawab